Bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Banyak dari kalian yang bertanya yaitu tentang aplikasi BCA Mobile ya Yang dimana disini aplikasi BCA Mobile ini mengalami error ya Atau disini tidak bisa transaksi ya Nah banyak dari kalian yang mengalami masalah seperti ini ya Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Oke sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like di orang yang suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi tuindah Dan jangan lupa kalian follow instagram sedi pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa apa-apa sih langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian itu bisa lakukan Yaitu disini kita lihat terlebih dahulu informasi terkait dengan BCA Mobile nya ini error ya Oke disini kita masuk ke Twitter ya Nah disini ya Nah jadinya disini setelah saya buka-buka disini BCA Mobile kenapa ya error dari tadi gak bisa transaksi Nah disini aplikasi BCA login error Lampu indikator biru terus dan sering log out sendiri Nah disini saya gak bisa lakukan transaksi karena lampu indikator biru terus Nah disini kalian itu jika membuka Halo BCA dan ingin mengetahui informasinya Disini belum ada informasi terkait dengan Halo BCA Kemungkinan disini ada update-an terbaru dari sistem BCA Mobile nya Oleh karena itu disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menunggu ya ini hanya beberapa saat saja ya Karena ini adalah proses maintenance dari aplikasi BCA Mobile yang dimana maintenance ini bertujuan untuk memperbarui sistem BCA Mobile ini Ini lebih terbaru lagi ya agar tidak mengalami masalah di dalamnya Oleh karena itu disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menunggu beberapa saat ya Terkait dengan masalah BCA Mobile error ya tidak bisa transaksi ini ya Oke mungkin sekian penjelasannya semoga bermanfaat See you next time and bye